Baik, selamat pagi Bapak dosen Perkenalkan nama saya Maria Sevalinci Allen Dengan NIM 1903-03-0031 Kelas A Prodi Sosiologi Pada video kali ini berkaitan dengan Tugas yang Bapak berikan di mata kuliah Teori Sosiologi Modern Pada video kali ini Adalah video ketiga saya Di mata kuliah ini Untuk mereview buku Buku yang akan direview Berjudul Buku Pegangan Teori Sosial Eropa Kontemporer Penilaian Teori Sosial Eropa Tepat waktu karena Beberapa alasan Disini ada tiga alasan yaitu yang pertama Adanya Redefinisi yang jelas Dalam identitas Eropa Sebagai akibat dari runtuhnya Komunisme yang telah menimbulkan Tantangan politik baru Bagi Eropa Dan juga dunia yang lebih luas Artinya Watak Eropa saat ini Sangat berbeda Dengan era negara nasional Ketika Teori Sosial Eropa Klasik muncul Tidak dapat dipungkiri bahwa Perubahan Sosial Eropa ini Akan berimplikasi pada Teori Sosial Yang kedua Yang kedua Ada peningkatan signifikansi Perkembangan paskala nasional Dalam ilmu Sosial Eropa Yang mengarah pada peningkatan Kesadaran Eropa Serta konteks internasional Yang lebih luas Yang bertentangan Dengan tradisi nasional Ketiga Ada pertanyaan yang lebih luas Tentang identitas Identitas Teori Sosial Dalam konteks transformasi disiplin Dalam ilmu-ilmu sosial Interpretasi Baru terhadap klasik Penurunan filsafat Sebagai interpretasi Menyeluruh dari ilmu-ilmu sosial Disini ada beberapa Tinjauan Teori Sosial Nasional Dan Internasional Studi tentang bidang luas Teori Sosial Eropa Kontemporel Belum dilakukan Salah satu ciri Teori Sosial Kontemporer Adalah Keragaman pendekatan Dan matinya Teori sebesar Yang dilihat oleh Quentin Skinner Pada tahun 1985 Daya tarik istilah Teori Sosial Saat ini Sebagai lawan dari Teori Sosiologis Adalah karena Ia mengungkapkan Jenis Sosiologi Interdisipliner Dan mungkin Salah satu yang Postdispliner Tetapi Ada ketegangan Antara Teori Sosiologis Yang lebih membumi Yang terkait Dengan penelitian Empiris Dan teori Berpasis Bukti Di satu sisi Dan di sisi lain Teori Sosial Yang lebih spekulatif Dan berorientasi Budaya Yang sebagian Berasal dari Kumunaria Teori Sosial Secara Keseluruhan Lebih terintegrasi Kedalam Sosiologi Dan ilmu Sosial Lainnya Selanjutnya Teori Sosial Secara Tradisional Telah Menggunakan Berbagai Genre Dalam media Yang sangat luas Dan metode Komunikasi Serta kalayak Yang dituju Terus menjadi Paling tidak beragam Dan multifaset Seperti topik Dan metode Studinya Di masa lalu Para ahli Teori kehidupan Sosial Senderung Menerbitkan Manifesto Politik Untuk Membangkitkan Masa Atau Untuk Menulis Dalam ajala Populer Tentang Semangat Baru Zaman Karena Mereka Menawarkan Nasihat Praktis Tentang Kebijakan Publik Dalam Laporan Pemerintah Atau Masalah Pribadi Kepada Masalah Di Halaman Majalah Populer Selanjutnya Sebagai Upaya Akademis Yang lebih Ketat Teori Sosial Menjadi Lebih Mungkin Untuk Menemukan Ekspresi Di ruang Seminer Universitas Perpustakaan Akademi Yang diberkahi Atau Pertemuan Pribadi Dan Koresperensi Saingan Dan Kolega Ketika Teori-teori Baru Terus Menyebar Dan Berkembang Risikonya Adalah Teori-teori Yang lebih Lama Akan Dilucuti Menjadi Slogan-slogan Disalurkan Ke sekolah-sekolah Atau Ditanamkan Kedalam Paradigma Sehingga Menghambat Petualangan Inovasi Konseptual Yang mungkin Terinspirasi Dengan Kembali Keklasik Memikirkan Kembali Dana Dan Defamilirasi Kanon Sementara Sementara Teori Sosial Telah Menjadi Upaya Intelektual Sentral Dalam Ilmu-ilmu Sosial Status Yang tepat Ilmu Sosial Menjadi Semakin Tidak Pasti Dan Perlu Dikaji Ulang Di Satu Sisi Teori Sosial Telah Memainkan Temparan Sentral Dalam Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Duni 20 Hingga 30 Tahun Terakhir Masalah Bagi Teori Sosial Saat Ini Adalah Pandangan Sebelumnya Tentang Hubungan Antara Teori Dan Penelitian Terbukti Bermasalah Dua Pandangan Khususnya Tersebar Luas Hingga Dua Dekade Lalu Tetapi Tidak Dapat Dipertahankan Lagi Yaitu Pandangan Pertama Memahami Teori Dalam Istilah Deduktif Nomenologis Sebagai Seperangkat Hukum Dan Kondisi Awal Yang Darinya Hipotetis Empiris Dapat Diturunkan Pandangan Deduktif Nomenologis Memahami Teori Teori Ilmiah Sebagai Upaya Penjelasan Akuntansi Untuk Dan Memprediksi Fenomena Empiris Pandangan Yang Kedua Melihat Teori Dalam Istilah Referensi Sebagai Menyediakan Blok Bangunan Konseptual Untuk Menangkap Atau Menggambarkan Dunia Empiris Kedua Pandangan Reduktif Dan Reprentasi Tidak Selalu Eksklusif Dan Beberapa Penulis Berlangganan Berlangganan Keduanya Namun Mereka Berbeda Secara Analitis Selanjutnya Ada Tiga Kerangka Luas Pemikiran Kontemporer Tentang Teologi Dan Teori Sosial Yang Pertama Postmodernismi Memunculkan Masalah-masalah Eologi Bagi Teori Sosial Sejauh Ia Mengangkat Pertanyaan Tentang Legitiminasi Nalar Ilmiah Sebagai Proyek Sekuler Modernis Yang Kedua Globalisasi Bagian Tengah Ese Menyatukan Berbagai Isu Epistemologis Tentang Hubungan Antara Teologi Dan Sosiologis Bagian Yang Terakhir Diakhiri Dengan Membedakan Dan Mengevaluasi Lima Jenis Argumen Utama Tentang Teologi Dalam Teori Sosial Teologi Dalam Pengertian Ini Tampaknya Menyuburkan Proses Modernisasi Sejauh Ia Mengsistematiskan Pengalaman Di sekitar Penanda Transdental Yang Bersatus Tetapi Pada Saat Yang Sama Dikeluarkan Dari Kalayak Ilmiah Moderat Kerana Mitos Analitis Historis Jangka Panjang Tentang Perubahan Kontur Teori Sosial Di Inggris Mengungkap Dua Hal Yang Pertama Tidak Pernah Ada Tradisi Inggris Yang Seluruhnya Atau Murni Dalam Pemikiran Sosial Sebagian Karena Inggris Tersendiri Adalah Gagasan Problematik Yang Menghapus Perbedaan Antara Unsur Ada Antara Unsur Nasional Penyusunnya Tetapi Yang Lebih Penting Karena Selalu Ada Derajat Pertukaran Gagasan Internasional Antara Intelektual Inggris Dan Mereka Yang Berada Di Luar Negeri Ini Telah Terjadi Sejak Modernitas Awal Tetapi Abad Ke 19 Dan Kemudian Sangat Ditekankan Setelah Perang Dunia Kedua Yang Kedua Meskipun Pasti Tidak Ada Aliran Murni Dari Teori Sosial Inggris Yang Dapat Di 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 Identifikasi Namun Kurang Ada Kecenderungan Dan Sifat Intelektual Inggris Yang Dapat Di Identifikasi Ekspresif Dari Budaya Filosofis Dan Intelektual Yang Untuk Waktu Yang Lama Empiris Dan Antimetifisik Di Alam Yang Sering Hadir Tidak Hanya Dalam Sosial Produksi Oeritis Dari Banyak Intelektual Pribumi Tetapi Juga Dalam Cara Ide Non Pribumi Terutama Dari Perancis Dan Jerman Telah Disesuaikan Dalam Konteks Inggris Di Barat Fenomenologi Husser Lian Ditafsirkan Secara Fundamental Dalam Pengertian Epistemologis Di Sisi Timur Eropa Tengah Lebih Banyak Dibaca Dalam Sebuah Kunci Etis Dalam Upaya Untuk Menemukan Landasan Etis Politik Dalam Pribadi Manusia Keterlibatan Dekat Dengan Peristiwa Politik Dan Ketergantungan Pada Pengalaman Pribadi Menjelaskan Dua Karakteristik Lebih Lanjut Pentingnya Dikaitkan Dengan Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Perbedaan Radikal Lainnya Dari Teori Sosial Barat Pengakuan Atas Peran Penting Yang Dimainkan Oleh Kaum Elit Sejati Dan Harus Dimainkan Dalam Masyarakat Berlawanan Dengan Kritik Umum Terhadap Elitisme Yang Bagi Mereka Pasti Tampak Sangat Nihilis Evolusi Teori Sosial Biasanya Dipisahkan Menjadi Dua Gelombang Utama Yaitu Yang Pertama Terkait Dengan Naiknya Orientasi Sosial Filosofis Umum Dalam Berpikir Yang Kedua Dikondisikan Oleh Pembentukan Negara Kesejahteraan Dan Fungsi Alikonsultan Yang Berkembang Dari Ilmu Ilmu Sosial Yang Didominasi Empiris Gelombang Yang Pertama Berasal Dari Akhir Abad Ke 19 Atau Abad Ke 20 Dan Yang Kedua Muncul Selama Abad 1950 Sampai 1970 Selanjutnya Konsep Teori Kritis Pertama Kali Muncul Pada Tahun 1937 Dalam Sebuah Esai Max Herk Hammer Dimana Ia digambarkan Sebagai Deskripsi Dari Deskripsi Dari Program Penelitiannya Sendiri Salah Satu Alasan Mengapa Herk Hammer Memilih Istilah Teori Kritis Adalah Untuk Membedakan Merek Teori Sosialnya Sendiri Dari Apa Yang Disebutnya Teori Tradisional Dengan Ini Dia Memahami Tradisi Positivisme Berbasis Sains Yang Dibawa Dari Deskratis Kekranan Selanjutnya Dua Prasyarat Penting Dari Pemikiran Kritis Di Satu Sisi Adalah Wawasan Tentang Penggunaan Penindasan Yaitu Mekanisme Ekonomi Yang Menentukan Struktur Sosial Yang Represif Dari Sisi Lain Empati Dalam Arti Pengalaman Penderitaan Sosial Yang Penukasi Apa Yang Dicari Teori Teori Adalah Pengetahuan Tentang Emanisipasi Individu Dan Kolektif Yang Mengarah Pada Masyarakat Non Eksploitatif Selanjutnya Secara Khusus Ada Tiga Masalah Yang Berkenan Dengan Refleksi Hermetik Yang Dapat Membantu Membangun Pencarian Kita Akan Kerangka Kerja Yang Produktif Untuk Memahami Fenomena Sosial Yang Pertama Kembalinya Subjek Dan Kebutuhan Akan Teori Baru Tentang Hak Pilihan Manusia Yang Kedua Inter Subjektivitas Terhadap Faktor-faktor Sosial Objektif Seperti Ekonomi Dan Kekuasaan Dan Yang Ketiga Penjelasan Umum Tentang Hubungan Lembaga Yang Terletak Dengan Lembaga Sosial Dan Budaya Termaksud Kekuasaan Struktural Sekian Video Video Saya Kali Ini Untuk Review Buku Pegangan Teori Sosial Eropa Kontemporer Saya Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Materi Tentang Review Buku Ini Ada Kesalahan Atau Pengucapan Kata Dan Kalimat Yang Salah Saya Mohon Maaf Saya Harap Video Saya Kali Ini Bermanfaat Mohon Di Like Dan Jika Ada Kesalahan Mohon Di Comment Dan Share Terima Kasih Terima Terima Terima